Halo semua, welcome back to my channel, akhirnya bertemu lagi nih dengan Clara Sinta, yang sangat menginspirasi tiktokers dengan followersnya 3 juta, instagram followersnya ratusan juta orang ya kan, amin, amin, sekarang perkenalan nih, Clara sehari-hari ngapain kesibukannya, Clara sehari-harinya jadi content creator di tiktok ya, terus Clara ada bisnis online dan ya itu aja sih kak, bisnis-bisnis gitu. Ceritain nih ke netizen, bisnis online-nya apa nih yang Clara lakukan? Ini aku, bisnis online-nya di produk pelangsing, namanya Biuslim. Follow guys, follow. Iya, Biuslim.id, eh Biuslim.id di Shopee, terus di Instagramnya Biuslim underscore, terus aku ada produk kewanitaan juga gitu-gitu sih kak. Oh udah berjalan berapa tahun gitu? Kalo bisnis tuh udah 2 tahunan lebih. Dua tahun ya? Dua tahunan lebih. Nah dari bisnis kamu yang meroket nih ya kan, rahasianya apa dengan denger praktek loa nih? Iya. Nah netizen di rumah pengen tau bagaimana kamu praktek loa, tekniknya apa yang kamu lakukan? Jadi aku dulu sebelumnya itu adalah orang yang biasa banget ya, gak punya bakat apapun, gak punya kelebihan apapun ya, ini bukan mengecilkan diri, tapi emang pada saat itu tidak punya kelebihan apapun, terus gak punya apa ya, gak pinter akademis sama sekali, sekolah pun aku tamat SMA paket C, karena ya memang banyak problem dulu sama akunya emang gak pinter akademis gitu loh kak, gak punya capability di bidang itu. Terus pada akhirnya aku ada ikut seminar terlebih dahulu sama ada namanya Om Deddy. Akhirnya ketemu nih sama akunnya Kak Tres, itu lewat. Kak Tres udah berapa lama sih ngonten kalo boleh tau? Di Tiktok baru satu tahun setengah sih. Oh iya, aku scripting itu bener-bener ini aku bilang sama kalian detail aja ya, aku scripting mobil CLA, item mercy CLA. Padahal waktu itu aku gak siapa-siapa, gak punya capability apapun buat kesana, hanya orang yang suka rebahan, bener-bener orang yang suka rebahan kak gitu loh. Tapi kan ada kemauan kesana gitu ya gak sih, itu yang menolong gitu. Akhirnya ya bener-bener ya, aku mungkin Kak Tres yang bisa lebih kayak tau ya, lebih paham, kayak apa ya, alam ini tuh kayak membantu gitu loh kak, ke arah sana. Jadi cuma nulis satu biji doang kak, alam yang bekerja untuk membantu aku tuh, membawa aku tuh ke arah sana gitu loh kak, dengan caranya dikasih opportunity gitu loh. Oke, akhirnya. Ya, eh lu ini nih buat ini nih, oh orang banyak nih yang pengen turun berat badannya. Sebenernya bukan dari aku pengen buat itu produk, jadi mbak aku itu dulu minum obat pelangsing. Aku minum gitu loh kak, kan everything is connected ya, gak ada yang kebetulan ya gak sih? Kalau kemarin aku tuh gak naik berat badannya terus aku gak minum obat diet dia, mungkin aku gak akan jualan obat diet sampe sekarang. Jadi everything is connected. Bener. Mbak aku punya obat diet, berat badan aku lagi naik, aku minum terus aku pikir buat obat diet juga gitu loh. Dengan produksi sendiri? Iya, produksi sendiri. Wow. Nah terus karena mungkin aku memang punya kemauan dan memang aku scriptingnya itu bener gitu ya, merasa waktu scripting aku Pakai feeling gitu? Pakai feeling, merasakan memang sudah memiliki, yaudah ya CLA itu milik aku gitu. Aku itu kerjanya itu sebenarnya Karena dibilang kerja keras banget enggak loh? Kayak terlebih dahulu di Youtubenya si Andri. Aku gak kerja keras banget loh. Tapi alam yang bekerja buat aku kak. Ngerti, ngerti. Jadi aku dikasih opportunity segitu gedenya, segitu luasnya. Banyak kayak kak orang tuh datang lamar kerjaan, iya kan? Iya, iya, iya. Dia yang melamar tapi ini kayak alam yang membantu aku langsung. Ngerti, ngerti. Nah aku digampangkan. Nah aku dikasih tau, yuk ngonten gitu. Aku ngonten, penjualan naik. Dari situ kak sampe sekarang. Nah waktu disitu cuman manifest CLA doang. Nah kalo kak Tres ini, dia tuh lebih spesialis lah. Lu gimana ya? Kayak lebih mendalamin lagi. Jadi kak Tres yang ngajarin aku untuk masalah income. Nah kalo income, jangan takut untuk kayak apa sih? Double, double. Double it, double it. Iya, iya, iya. Ini aku tuduh poin aja ya. Biar kalian tau seberapa worksnya itu. Bukan sombong, bukan sombong, bukan sombong. Tapi ini harus gak tau. Biar netizen terinspirasi. Iya, bener. Jadi kak Tresnani lewat di FYP aku. Di saat itu aku memang sudah punya CLA kak. Tapi pendapatan aku ya begitu-begitu aja. Di titik aman lah. Gerti. Jadi kakak yang membuat aku berani untuk kayak keluar dari, maksudnya aku gini, kayak untuk berani. Berani, berani. Lu harus berani double it. Gak ada yang gak mungkin. Gak. Kalo yang terlebih dahulu ngajarin scripting dan kejadian. Kalo kakak ngajarin aku untuk berani. Berani double it gitu. Jangan takut gitu loh. Nah aku ini waktu penghasilan aku belasan juta. Oke. Iya aku gak tau ya mungkin apa. Aku kadang-kadang kalo langsung ke yang tingginya banget tuh kayaknya takut block. Takut ada block. Oke oke oke. Dan normal gak sih? Normal. Jadi aku manifest ke sekian puluh juta. Aku ingat empat puluh juta. Oh. Iya. Pas udah mencapai empat puluh juta. Naik lagi? Aku manifest. Oke. Ke lapan puluh juta. Dapet. Dapet. Pas udah lapan puluh juta aku manifest ke ratus ratus juta. Dapet. Dapet. Sebulan. Ini profit ya. Pas udah seratus juta aku manifest lagi ke empat ratus juta. Eh dua ratus empat ratus juta. Dapet. Dapet. Pas udah empat ratus juta aku manifest lagi ke lapan ratus juta. Dapet. Pas udah empat ratus juta aku manifest lagi ke miliaran. Dapet. Pas udah berapa miliar aku manifest lagi ke berapa miliar. Dapet. Sebulan itu? Iya. Dalam waktu sebulan yang kamu dapatkan itu? Iya. Jadi aku memang ada beberapa bisnis ya. Cuman maksud aku bener-bener scripting itu nyata gitu loh kak adanya. Bener banget. Iya. Jadi dari yang kamu dapat penghasilan belasan juta itu tahun berapa tuh Bet? Kak bener ya aku nggak bohong ya. Bukan bohong ya. Aku jalanin ini cuman 2 tahun dalam 2 tahun loh. Oke jadi 2 tahun itu tahun 2020 penghasilanmu masih belasan juta? 2019. Oke belasan juta. Ingat banget 16 juta sebulan waktu itu. Tapi waktu itu kamu udah jadi content creator atau belum? Belum. Udah ada di tiktok belum? Belum. Instagram aja. Oh oke. Jualannya dimana? Shopee atau Instagram aja? Ya Instagram gitu lah. Ah nerti nerti nerti. Sampai akhirnya kamu praktek loa, scripting, double lagi. Sekarang terjadi miliaran. Iya. Wow. Dan ini, nah jadi aku harus sekarang mau dibangun rumah. Rumah yang aku bangun itu tuh hasil scriptingan. Jadi bener-bener aku tulis kak. Aku mau rumah, aku punya rumah di jaksel. Jaksel loh ya. Aku tulis jaksel. Maksudnya kan jaksel tanahnya mahal tapi aku nggak takut. Iya, iya, iya. Kak Tresnani yang membuat aku belajar ilmu loa tanpa takut. Yah, mantap. Nggak, ngeri semua kak. Aku lucu merinding lo. Nggak beneran loh. Ini gara-gara kakak juga nih. Kakak yang buat. Kalau nggak mungkin aku stuck waktu itu. Iya, iya, iya. Aku tulis di situ rumah di jaksel 400 meter. Aku beli mobil sport 2 pintu warna merah. Kamu tulis itu spesifik ya? Spesifik. Aku tulis. Dan lain-lainnya. Nah, ada yang nggak terkabul memang. Cuman mungkin itu yang biasa-biasanya. Yang top-topnya terkabul. Udah, terkabul dong beneran kak. Serius? Sekarang bener. Maksudnya aku udah belikan tempo lalu itu yang Porsche Boxster warna merah. Itu sesuai scriptingan. Jadi persis apa yang aku tulis itu kejadian semua. Rumah juga kejadian. Sampai aku bilang rumahku yang paling tinggi. Aku bilang gitu, entah apa gitu-gitu. Nah itu selang berapa bulan kamu nulis scriptingan rumah, mobil, sport. Itu terwujudnya berapa lama Beb? Nah, karena kakak bilang let it go. Let it go, iya. Sampai aku pun udah lupa nulis itu. Oh, eh kamu nggak bawa buku scripting ya? Enggak, enggak. Lupa, tadi harusnya bawa. Lupa. Nah, aku pas baca-baca buku scriptinganku dulu. Hah? Aku pernah nulis ini ya? Sampai aku baru tau lho aku pernah nulis ini. Karena aku lupain. Iya kan? Let it go. Berarti kan kamu semuanya pake scripting ya? Buat mobil, rumah, jualan dapet miliaran gitu. Pernah nggak selain scripting misalnya pake, membayangkan sebelum tidur atau gimana? Jujurly, dari Kak Trismani juga aku belajar buat luas senyaman ku juga sih. Hmm. Jadi, aku ada juga manifest. Tapi nggak tau ya kalo scripting itu langsung cepet aja gitu kan. Dapet gitu ya? Langsung dapet. Kayaknya kliknya di scripting. Kalo misalnya kayak manifest, kalo ngomong yang baik-baik. Sering cuman nggak ngeh kali ya. Lebih-lebih kayak ke yang, nggak yang gedenya. Kalo hal-hal gedenya yang future plannya lebih ke scripting. Ngerti, ngerti. Kamu masih lakukan tiap hari? Nah, makanya itu padahal aku nggak rajin scripting. Oh, seminggu berapa kali Beb? Waduh, nggak tentu Kak. Itu aja udah berapa bulan lalu scripting. Tapi memang aku menjalani kehidupan positif setiap hari. Ngerti. Positif maksudnya bukan aku ngelabelin diri aku baik ya. Tapi maksudnya nggak berburuk sangka sama orang. Memudahkan hidup orang lain. Jadi mungkin yang itu jadi powernya kan kuat gitu loh. Hanya dari satu tulisan kuat. Eh, tapi bukan aku ini ya. Ilmu aku juga masih sedikit. Nggak apa-apa. Maksudnya daripada aku scripting, scripting, scripting merasa memiliki. Tapi aku selalu nyakitin hati orang setiap hari. Ghibahin orang setiap hari. Jadi ya scriptingannya nggak works. Jadi scripting aja berapa ya? Aduh, sebulan aja belum tentu gitu loh. Aku pernah bahas sih di video sebelumnya. Jadi kalau kamu mau loa berhasil. Itu bukan hanya kayak let go segala macem. Tapi juga benerin hati kamu sih. Jangan ngomongin orang iri dengki terus fitnah gitu. Itu jangan, itu menghambat juga. Udah kan, kamu kan praktek loa nih Beb. Terus usaha. Kan nggak mungkin kamu abis nulis terus kamu. Apa, kayak menunggu keajaiban nongol dari langit kan? Enggak ya. Apa sih usaha yang kamu lakukan? Apakah posting di Instagram, social media. Atau kamu bikin TikTok atau gimana. Nah aku tuh kalau jualan update TikTok. Update di Instagram juga. Tapi bedanya ketika aku update di TikTok sama di apa? Update di social media menggunakan apa? Nerapin loa di kehidupan sehari-hari sama enggak. Pekerjaan aku. Itu bedanya tuh kalau tanpa loa itu kayak kerasa banget effortless. Apa effortnya. Tapi kalau tanpa loa, percaya deh. Tanpa loa dan diterapkan dengan pikiran positif tiap hari. Mempermudah orang tiap hari. Itu jadi kayak apa ya. Kerja yang effortless. Aku ngerasa kerja effortless itu setelah nerapin loa. Ih itu bener Beth. Iya, kayak effortless. Kalau kita effortless gitu ya. Kayak secara mudah aja. Itu kamu udah ada di namanya abundance mindset. Oh gitu. Itu maksudnya apa? Abundance mindset. Jadi ketika kamu tuh udah tau. Kalau kamu tuh memilikinya gitu loh. Jadi kamu santai, relax. Orang yang masih ngejar banget. Kayak berusaha keras banget melakukan segala cara. Itu mereka masih ada di lag namanya. Oh gitu. De lag vibration. Mereka tau kalau mereka tuh belum memilikinya. Jadi kayak dikejar banget gitu loh Beth. Nah di masa lalu nih. Clara pernah gak sih ngerasa kayak diremehkan orang. Dicemokoh. Kayak dikata-katain gitu. Pernah gak? Pasti Kak. Pernah banget. Dikata-katain, direndahin. Karena jaman dulu stereotypesnya itu. Orang tuh kalau sukses itu. Kayak yang pintar. Memang harus pintar gitu loh. Jadi kalau pintar. Masuk universitas bagus. Diterima kerja di tempat yang bagus. Itu mindsetnya. Kalau orang dulu tuh kan gak ngerti yang namanya. Kayak bakat. Kayak kemampuan di bidang lain selain akademis gitu. Akhirnya ya gini ya. Aku tuh. Karena aku tidak punya kemampuan untuk diterima kerja dimanapun. Akhirnya aku membuat kerjaan-kerjaan sendiri. Dan akhirnya aku boost itu dengan loa. Jadilah seperti sekarang. Karena tidak ada yang mau menerima saya kerja. Makanya saya berusaha sendiri. Emang kamu pernah dulu ngelamar kerja? Iya. Awal-awal? Jangankan ngelamar Kak. Buat CV aja gak tau. Eh akhirnya sekarang malah nerimain CV orang. Iya bener-bener bener-bener. Oke. Berarti emang tuh udah destiny kamu. Udah life purpose. Jalan hidup kamu tuh ya memang disini. Udah jadi kayak gini. Itu mungkin hasil dari usaha kamu juga. Ditambah loa. Ini emang keajaiban loa. Iya. Loa help me loh bener-bener. Itu loh aku setelah kena loa baru aku. Hidup aku berubah banyak. Setelah kena itu. Aku beneran. Beneran ngomongin nih. Ada gak sih Clara mau ngasih pesan-pesan buat temen-temen yang takut untuk memulai bisnis online. Terus yang masih ragu menggunakan loa? Khusus pesan-pesan untuk temen-temanku yang open-minded. Kalau close-minded kan punya pemikiran sendiri ya. Mungkin ini sensitif atau tidak benar. Tapi loa it's very works for me. Aku seperti sampai sekarang ini karena Tuhan dan karena aku juga punya usaha juga dan punya keinginan untuk menerapkan loa. Mau belajar mengenai loa. Jadi penting banget untuk kalian belajar tentang loa. Loa itu bakal mengubah hidup kalian banget gitu loh. Jadi kalian bisa mungkin ini loh kalian gak usah harus belajar-belajar ikut seminar dulu gak usah. Langkah-langkah kecil aja dulu yang menggampangkan kalian. Contohnya kalian follow tiktoknya Kak Tresani. Kalian lihat tuh short video. Cuma 15 detik kok. Tapi itu mindsetnya bener-bener bisa ngubah pola pikir kalian. Bisa banyak pelajaran yang kalian ambil gitu loh. Dari masalah percintaan, cara nyari uang gimana. Itu lengkap banget di Kak Tres. Menurut aku, aku juga belajar itu malah bukan dari YouTube-nya Kak Tres. Karena memang aku orangnya malas nonton, sorry. Tapi emang pesan aku sih mau ngelakukan langkah-langkah kecil sih. Step-step kecil. Mau belajar ya? Mau belajar. Dan belajarlah senyaman kalian gitu. Jangan dipaksain kalau memang gak suka nonton YouTube gak apa-apa. Coba lihat videonya Kak Tres. Kan banyak nih temen-temen di rumah yang bilang kayak, Kak aku pengen bisnis online tapi takut. Takut gagal, takut gini. Nah gimana sih kamu tuh gak ada pikiran takut gagal itu gimana sih? Kalau takut gak akan pernah kaya nanti kita takut akan nyoba. Karena kita tidak pernah mencoba. Bener dong? Kalau gak takut gak akan kaya. Karena gak pernah mencoba gitu. Jadi harus coba. Kalau Clara bisa kita simpulkan dia manifest uangnya itu step by step ya. Dari misalnya 20 jadi 40 jadi 80 sampai miliaran. Dan itu semua berhasil hanya dari scripting. Iya. Dan keyakinan gitu loh 100%. Iya. Dan pola hidup juga ya. Bener. Iya gak sih? Dan kamu juga udah menjauhi temen-temen toxic gak sih? Gak jauhin sama sekali. Memang jadi ketika kalian. Iya. Iya. Jadi ketika kalian ngerapin lo wak. Kayak terini aja sendiri gitu. Kayak terpental sendiri. Tanpa kalian harus berusaha untuk tidak menemui dia. Eh bener loh. Seleksi apa? Terus yang aku tangkap tadi kan. Kamu padahal dulu gak kepikiran mau jualan. Apa tadi? Obel pelangsing. Gak gini. Kamu tau gak itu secara gak langsung adalah ilham. Yang kamu dapatkan dari subconscious mind kamu. Jadi kan kamu gini. Dulu kamu udah praktek scripting loh wani. Kamu udah percaya di subconscious mind kalau kamu tuh bakal jadi orang sukses punya duit segini. Misalnya 500 juta. Dan itu alam yang menjawabnya. Dengan cara apa? Tiba-tiba membantu kamu minum obat terus kamu terinspirasi. Iya. Makanya aku bilang temen-temen di rumah kalau yang mau manifest uang. Kamu gak usah mikir tuh duit datang dari mana gak usah. Itu tugasnya alam. Tugasnya alam dan Tuhan gitu ya. Yang memberi jawaban kamu gitu loh. Kamu cukup duduk manis aja. Iya. Nih jadi kata-kata singkatnya adalah ketika kalian bisa ngerapin loa yang bener. Dan pola hidup yang bener dihidup kalian. Kalian akan ngerasakan abundance life. Tapi effortless. Effortless. Effortless banget. Santai duduk uangnya datang. Iya. Ibaratnya kayak tidur tapi uang halir gitu. Iya nanti kalian akan ngerasain tuh gimana dapet duit sambil tidur. Tidur nih duit aja datang gitu loh. Bener 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 bener. Rasanya duit itu ingin menghampiri kita. Btw aku mau minta tips nih. Jadi buat temen-temen semua. Pertanyaan dari aku. Kakak ada gak sih tips ya. Buat pekerja kantoran yang. Sorry gajinya stuck nih. Tapi dia pengen banget. Hidup yang. Abundance. Punya income yang. Mengalir. Mengalir. Bener bener mengalir terus. Dan di luar. Di luar yang dipikirkan malah gitu loh. Kakak ada gak sih. Untuk gak takut ambil. Langkah untuk keluar dari zona nyaman lah. Nah kalo menurut aku emang setiap orang kan life pathnya macem-macem ya Be. Ada kayak kamu misalnya menjadi CEO. Ada orang misalnya jadi wedding singer. Ada orang jadi pemain bola. Nah kalo misalnya ternyata life path kamu tuh. Bekerja di kantor dengan orang gitu ya. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi kayak kamu tuh nikmatin dulu prosesnya saat ini. Tapi kamu tetep tau. Di masa depan kamu mau ngapain. Misal. Oke aku mau jadi manager di kantor ini. Aku mau jadi direktur. Ya udah. Enjoy momen saat ini. Jangan lalu. Tapi kalo kamu punya pikiran kayak. Oke aku mau seperti Kak Clara Sinta. Yang punya rumah. Punya usaha miliaran. Lanjutin. Tapi. Nikmatin dulu proses kamu sekarang kerja kantoran. Ya. Karena kita gak tau loh. Kenapa kamu di tempatan Tuhan dikerja. Sekarang tuh. Kita gak tau ada alasan loh. Bener. Itu lagi dari jembatan. Everything is connected ya. Everything is connected. Siapa tau kamu kerja kantoran sekarang. Ketemu klien. Dan si klien kamu ini ngajakin bisnis bareng. Kita gak tau. Iya bener. Iya. Dan kamu harus ditempat itu dulu. Iya. Alam maunya kamu harus ditempat itu dulu. Lo harus ditempatin salah dulu. Supaya lo tau yang bener. Bener gak? Itu tuh jadi di aku dulu. Iya. Oh iya kakak ya. Merinding ih. Iya makanya. Memang merindingnya tuh kayak ngeras lagi ke badan ya. Iya. Ini juga loh kak. Terus. Banyak anak-anak di Instagram pengen aku tuh jadi speaker. Oke. Bicara misalnya pengen webinar nih atau talk show aku ngomong gitu ya. Iya. Untuk menginspirasi. Sementara kan jujur. Apa? Kemampuan aku atau pencapaian aku kan. Oke lah bisa dibilang gak apa-apa sekarang. Ada bukti lah ya. Ada bukti. Iya. Tapi maksudnya tuh aku bukan orang yang sekolah. Jadi kalo misalnya aku ngomong di uyu universitas mana. Sementara aku aja belum seseorang yang kuliah gitu kak. Tidak mencapai kuliah itu gimana? Nih justru gini ya. Banyak orang tuh di Instagram atau dimana hanya menjadi motivator aja. Bahkan dia udah jadi master sekolah dimana S2 misal gitu ya. Tapi mereka hanya menjadi motivator yang kalian harus menjadi begini-begini. Tapi mereka tidak menginspirasi orang ngerti gak? Oke. Sedangkan kalo inspirator mereka bukan hanya menginspirasi orang untuk menjadi seperti kamu. Tapi juga memotivasi dia untuk mencoba gitu loh. Ngerti gak sih? Dan biasanya inspirator ini seseorangnya sudah mengalami step by stepnya itu. Jadi betul. Sehingga mencapai posisi yang sekarang. Bener gak kak? Bener inspirator. Makanya gini Beb. Coba kamu lihat ya di YouTube, Instagram. Itu banyak banget motivator. Tapi belum tentu mereka menginspirasi orang. Karena kakak bahas di Instagram gak sih? Yang mana ya? Aku ingat yang kakak bilang. Dia tuh bisa ngajarin kayak gini loh lah. Atau apa gitu lah. Tapi powernya gak ada. Gak punya power. Nah ketika kita mengalami kejadian tersebut. Menurut aku ya. Iya, iya, iya. Ada powernya kak. Bener. Menyampaikannya itu. Karena kita sudah pernah mengalami hal itu. Betul. Kamu pernah gak sih kayak entah ikutan apa seminar. Orang yang gak pernah mengalami tersebut. Tapi ngajarin orang. Dari cara ininya keliatan auranya. Mau orang sensitif kayak mau bisa ngeliat kayak Indigo sekalipun. Yang gak sensitif aja bisa merasain kok powernya. Iya kan kayak. Kamu ngomong kayak gini. Dengan power. Dengan kayak. Set 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 set. Karena kamu udah ngalamin. Orang tuh ini. Makanya kalau aku saran ya kan. Gak usah kamu minder. Contohnya Riko Huang. Kamu tau gak Riko Huang. Jadi. Oh iya. Dia gak sekolah. Dia cuma lulusan apa ya. Aku lupa SMP atau SMA. Tapi dia bisa dapat uang miliaran Beb. Bisa menginspirasi orang. Oke. Dia tuh bukan motivator. Tapi dia tuh menginspirasi dan juga memotivasi orang. Kamu bisa kayak gitu. Oke bisa. Jadi gak apa-apa ya Kak. Ya gak apa-apa lah. Untuk jadi motivator tuh gampang banget. Kamu tinggal cari di Google. Oh kalimat ini. Aku cari ah. Ya kan. Aku kembangin. Aku kembangin. Aku masukin ke Youtube. Instagram. Udah selesai. Jadi intinya motivator belum tentu bisa menjadi inspirasi. Tapi inspirator sudah pasti bisa menjadi motivator. Iya. Bener banget. Bener banget. Karena berdasarkan dengan pengalaman sih. Karena dari pengalaman tuh powernya beda ya kakek. Thank you so much for watching. Thank you. See you in my next video. Jangan lupa like, subscribe, comment. Bye bye. Bye.